Halo teman-teman, jadi ada pertanyaan baru nih, ya kan? Apa masalah yang sering dihadapi oleh traders pemula? Nah, sebagai pemula, itu sudah hal yang wajar bahwa dia, mereka, atau teman-teman akan menghadapi dunia yang baru, serba baru, ya? Dunia yang Anda betul-betul masih asing, ya? Dibandingkan sama yang sudah cukup lama pengalaman di pasar modal. Jadi, sebagai traders baru, para traders pemula ini akan menghadapi masalah seperti ini kira-kira. Mereka akan bingung dengan sekitar 500 atau 600 saham yang terdaftar yang listing di BEJ mau beli yang mana. Oke, oke? Nah, meskipun banyak di luar sana sebagai pemula sudah belajar bahwa oh, beli blue chip aja, oke? Itu pun blue chip ada puluhan. Sebagai pemula pun bingung mau beli yang mana juga, ya kan? Ada BCA, ada BRI, ada Astra, ada Telkom, ada apapun lah, oke? Nah, dari sekian banyak pun sesudah menentukan misalnya mau beli saham, katakanlah Telkom, oke? Nah, mereka pemula akan bingung lagi, oh saya mau beli yang di harga berapa, ya? Sesudah itu mereka akan bingung lagi, sesudah saya beli di harga sekian, saya mau beli berapa banyak? Berapa alokasi yang saya harus, alokasi dana atau lot yang harus saya beli? Nah, sebagai pemula, hal-hal seperti itulah yang sangat-sangat baru buat mereka. Mereka akan bingung, padahal sebenarnya itu sederhana sekali kok. Itu cuma masalah pengalaman nantinya. Itu saya yakin cuma, let's say, satu minggu, dua minggu itu juga, kalau misalnya memang niatnya, belajarnya bagus, akan sebentar itu untuk menguasainya. Sehingga, tugas Anda sebagai pemula, supaya tidak terlalu banyak menghadapi masalah-masalah teknis, Anda sebagai pemula harus mempelajari, menyiapkan waktu, mengalokasikan waktu, untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu tadi. Memilih saham yang benar, memilih harga yang benar, dan memilih alokasi dana ataupun lot yang benar, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang sering dihadapi oleh traders pemula. Untuk itu, Anda ya, komitmen untuk mempelajarinya. Sebenarnya gampang kok, itu sebentar doang kok. Oke? Nah, buat teman-teman lain yang pengen tanya lagi, ataupun punya pertanyaan lain, ya, silakan komen di bawah ini, maka saya akan bantu untuk menjawabnya. Thank you, teman-teman. Thank you, teman-teman.